Sementara itu, Bawaslu, Surabaya sedang menyelidiki temuan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang mendaftar menjadi caled pada pemilu 2024. Meski sudah mundur dari daftar calon sementara, proses penyelidikan di Bawaslu masih berlangsung. Bawaslu, Surabaya mendapati dua PNS di lingkungan Pemkot Surabaya maju sebagai calon legislator pada pemilu 2024. Anggota Bawaslu, Surabaya, Noveli Tisen, mengatakan memiliki cukup bukti terkait kasus ini. Salah satunya adalah surat pengunduran diri yang bersangkutan kepada KPU Surabaya meski sudah masuk ke daftar calon sementara. Bawaslu memproses kasus ini dengan dugaan pelanggaran etik PNS. Jika terbukti pegawai negeri sipil tersebut, terbukti menjadi anggota partai politik, maka sanksinya bisa pemerintahan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf C. Larangan PNS Nyalek merujuk pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten. Dilansir detik.com, wali kota Airi Cahyadi mengaku sudah mengetahui jumlah dan identitas pegawai kontrak itu. Ia meminta mereka yang mendapatkan gaji bersumber dari APBD Kota Surabaya tidak boleh nyalek, apalagi mereka menerima insentif dan mendapatkan apresiasi Pemkot. Tanggal mengundurkan diri terakhir pada 3 Oktober 2023. Sebelumnya dilaporkan juga sejumlah pejabat dan pekerja di lingkungan BUMD Pemkot, yaitu Kebun Binatang Surabaya, KBS, dan Rumah Potong Hewan atau RPH juga kedapatan nyalek. Pekerja KBS memilih mundur dari pencalekan, sedangkan pejabat RPH memilih tetap maju nyalek dengan konsekuensi mundur sebagai badan pengawas RPH. KPU Surabaya juga mendapatkan aduan terkait pengurus RTRW dan sejumlah elemen lain yang menerima upah dari APBD Kota Surabaya yang mendaftar sebagai calek. Larangan ini sesuai peraturan Wali Kota Surabaya No. 112 tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan RTRW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Selama masa tanggapan masyarakat, KPU Kota Surabaya juga menerima aduan terkait pengurus LPMK, terus RT, dan RW. Dan mereka pun sudah mundur dari posisinya sebagai pengurus LPMK maupun RTRW. KPU dan Bawaslu Surabaya mengapresiasi adanya laporan dan informasi dari masyarakat selama masa tanggapan terhadap daftar calon sementara atau DCS. Sesuai jadwal tahapan pemilu yang dirilis KPU, daftar calon tetap akan diumumkan pada 4 November 2023 mendatang. Miftah Farid, Andrea Sucaksono, Surabaya, Jawa Timur.